Intro Ada lagi nih ide mengisi liburan biar makin seru, sahabat bisa membuat kerajinan. Gak perlu harusnya ribet, sahabat bisa buat kerajinan dengan cara sederhana. Bahan-bahannya pun dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti dari kain, kayu, logam, keramik, bahkan barang bekas. Sahabat juga bisa bikin ala proyek DIY alias do it yourself. Dijamin bikin liburan makin seru dan produktif deh. Kak Mike, barang-barang itu mau dibuang? Enggak, ini pokoknya pegang dulu, nih kamu yang keluarin dulu nih. Ini gak dibuang dong. Ini beres-beres, nah di momen liburan kayak gini, ini bisa nih di manfaat Afiya sama teman-teman di rumah untuk beres-beres barang-barang yang gak kepake gini. Ini ternyata bisa dibuat jadi barang yang lebih bernilai tinggi. Gak percaya? Enggak, gak percaya? Enggak pasti, ya. Wah, mukanya keliatan gak percaya ya, sahabat di rumah ya. Pak, nih contohnya nih. Bisa jadi barang-barang kayak gini nih, nih. Wah. Ini dari barang bekas. Barang bekas? Barang yang udah gak kepake nih. Ini karton, nih. Ini kertas. Ini pasti kardus ya? Kardus, betul. Nih, banyak kan? Wah, ini kayaknya dijahit gak sih? Iya nih, kalau punya kreativitas yang tinggi pasti bisa diubah jadi bayangan bagus kan. Banyak, makanya pernah gak kebayang buat bikin kayak gini? Enggak. Enggak kan? Makanya kita pagi ini bisa ngisi waktu liburan kita, belajar sama ahlinya. Oke. Oke? Itu dia ada sahabatnya kamar. Ini Kak Raya. Wah, ini yang jago nih. Tos dulu. Waduh. Nanti kita akan belajar bersama ya. Barang juga sahabat di rumah. Walaupun liburan sekolah, harus tetap kreatif ya. Jangan sampai mager alias males gerak. Anak-anak bisa bikin sesuatu yang kreatif dan menyenangkan. Nah, untuk hal kreatif, sosok Raya Pradiono punya jawabannya. Bersama sang adik, Kira, keduanya membuka kelas art dan kreft. Kelas ini jadi wadah anak-anak untuk berkreasi dengan berbagai kegiatan. Bisa menggambar, melukis, menjahit, bahkan bikin karya dari barang-barang bekas. Background desain grafis dan hobi di dunia art dan kreft emang bikin duo kakak-adik ini kreatif dan inovatif. Makanya Raya ingin mengajak anak-anak untuk mengasah kreatifitas. Ini penting banget loh untuk tumbuh kembang anak. Ya, sahabat di rumah. Sekarang Kak Raya nih, sahabat saya udah bawa banyak banget hasil karya kreatifnya. Nah, kita lihat satu-satu yuk. Afiya juga bantu Kak Mike ya, kita taya-taya juga nih ke Kak Raya. Ini saya tertarik sama ini nih, ini dari kertas koran atau majalah begitu ya Kak Raya ya. Ini buatnya lama gak sih? Enggak sih sebenarnya. Cuman paling biasanya yang lama itu kalau anak-anak milih kertas. Milih kertas, karena yang mana ya? Jadi disuruh siapin beberapa majalah bekas, koran bekas. Atau kertas kado yang udah dibuka, langsung dibuang bisa disimpen. Atau bungkusan makanan pun bisa dipakai. Oh, bisa ya. Nah, ini konsepnya apa sebenarnya yang dirubah dari kertas-kertas koran atau majalah ini? Dijadikan apa ini sebenarnya? Ini ceritanya ngajakin bikin boneka sih dari karton bekas-bakanan. Oh, lucunya. Ya, terus bisa dipajang gitu ya? Bisa dipajang, bisa dibawa-bawa, bisa digantung. Kalau mau digantung tinggal dikasih tali, atau bisa dibawa kemanapun. Kalau kamu pergi-pergi, aku udah punya boneka sendiri. Nah, kalau yang ini nih, penasaran nih Kak Raya. Nih, yang ini nih. Ini dari apa sih? Bungkus-bungkus apa sih? Itu juga dari misalnya bungkusan makanan. Dalamnya? Dalamnya kosong. Kosong, ini dibuat kotaknya dari karton? Dari karton. Karton, lalu kita bungkus dengan macam-macam nih kan? Ada bungkusan bekas makanan, ada kertas kado, ada apa lagi. Ada biasanya, nah ini ada yang iseng bikin kertas, ini biasanya kita suka ngajarin anak-anak kalau ada kertas bekas yang putih, dibelakang kita corak-corak lagi. Oh, jadi bercorak ya, bermotif ya. Dan ini, Raya coba. Coba, ini kalau kamu gedein ini, aku suka ada efeknya. Oh, bagus banget. Coba, kamu coba. Oke, tuh lihat di situ. Keliatan kan? Keliatan. Kamu wajin ke Mike Bantin? Menjauh, mendekat. Keliatan. Wow. Wow. Kamu bawa pulang lah. Oke. Kamu tau gak ini apanya? Ini, ini apanya nih? Kayak yang lampunya. Iya, pintar. Blitz-nya. Nah, kalau ini kan sekarang bahan-bahan yang dibawa sudah banyak nih. Iya. Siap praktek sama sahabat di rumah. Nah, kalau di musim liburan, workshop apa nih? Crafting apa yang cocok buat menemani libur anak sekolah? Coba bikin barang-barang yang ada di rumah. Oke. Jadi biasanya mereka suka apa sih yang bikin apa tuh? Robot-robotan. Lalu terus kayak ini kamera atau calengan atau boneka lagi atau teropong. Oke. Jadi sesuatu yang menarik minat mereka gitu ya. Oke, sekarang kalau lihat dari barang-barang yang dibawa ke kakak ini banyak. Kira-kira kita mau buat apa nih, Kak? Kita coba bikin teropong aja ya. Ya, boleh dong. Kalau ini kan karena ada bekas benang wall, kita pakai benang wall. Cuman sebenarnya nggak usah selalu pakai benang wall juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kita bisa pakai kertas bekas bungkusan makanan sekali lagi. Kalau ini nggak punya, bisa pakai botol plastik, bekas minuman. Itu dipotong atas depan bapak, atas bawah. Atau misalnya ini pun juga bisa pakai sih. Buntusnya pasta gigi ya? Buntusnya pasta gigi juga bisa dipakai. Oke, wow banyak ya ternyata ya? Iya, banyak banget. Aku mikir cuman ini. Ini juga bisa sebenarnya kalau ada dua. Jadi kali ini dipotong. Yang penting sama ukurannya gitu ya? Yang penting sama ukurannya. Nah, ini yang sekarang ini ada bekas bungkus makanan. Bisa hiasnya itu bisa dengan digambar atau dicat. Tapi bisa juga dengan ditempel. Ini toolsnya cuman selotip atau lebih baik pakai lem? Tergantung apa yang dibuat sih. Tergantung apa yang mau kita buat. Biasanya ada yang lebih enak pakai lem. Tapi ada juga yang lebih enak pakai selotip. Ini kan satu juga ya. Afiya mau coba gak? Boleh. Kayaknya kamu ragu mau minta. Boleh, nyoba. Cobain aja. Sekarang kamu coba buka. Ini kalau disatuin. Ini pakai ini apa satu? Selotip. 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 Nah, ini bisa kita potong sedikit lagi. Coba Afiya mau coba ini gak tempel. Ya. Ini berbinar-binar. Ini ditempel. Nah, bisa ambilnya dari mana? Ya. Ini ditempel. Double ya? Bebas terarah. Ya. Dan, apa namanya? Boleh. Namanya juga anak-anak ya? Iya. Aku pengen kayak dia. Oke, boleh. Tapi, ada yang dibedain ya? Iya. Supaya tidak terbiasa meniru. Meniru. Terima kasih telah menerimu. Terima kasih telah menerimu. Guntingnya juga bisa langsung. Ya, kalau langsung kita agak terlalu susah. Biasanya kalau masih kecil kita bilang, udah ini langsung gunting gini aja gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau yang udah lebih mahir megang gunting dan sudah lebih biasa menggunting. Iya. Biasanya kita suka cekin, oke gunting sebelah sini, gunting sebelah sini, terus gunting ikut garisnya. Kalau sudah mahirnya. Dia mau coba gunting lagi? Boleh. Oh, good. Oke. Terus. Oke. Oh, mau dirapiin nih sama Fia. Nah, lebih biasa. Bukan apa-apa. Tapi kalau, nah ini suka, ini nih, kalau gini tiba-tiba. Ya. Hah, kepotong. Bulu matanya gak ada. Yuh, jadi pohon. Panik. Nanti panik, gak apa-apa nanti kita bikin bulu mata lagi. Ya, membebaskan ya. Membebaskan terarah. Tetap harus terarah. Karena masih perlu arah. Masih perlu batasan. Ada gunting gak nih, Kak Maik? Coba bantu deh. Oke. Kamu selain buat apa tadi? Di sekolah buat apa tadi? Celengan. Celengan. Buat apa lagi tuh? Banyak. Banyak sih. Maksudnya mau tambah lima, naaf ya. Menentukan tempat dia di mana. Di sini juga bisa, dua ini. Kalau tadi, biasanya nanti raya bilang, yaudah gak apa-apa. Satu sini, satu sini. Boleh. Oke. Oke. Nah. Ya. Nih. Nah, itu caranya beda lagi tuh. Lihat. Beda-beda. Kan bebas ya. Nah. Ih, lucu. Udah jadi deh. Nih dia nih. Kasih tunjuk dong. Coba dipakai. Coba pakai dulu. Waduh. Eh, sorry. Nah. Nah. Ini dia, teropong buatan Afia. Disertai sama Karaya. Wah. Keren banget. Nah, makanya tetap di Michael Chanda Luar Biasa. Karena abis ini, kita akan membawa keseruan liburan sekolah yang lain. Makanya tetap di Michael Chanda Luar Biasa. Ada beberapa lapisan ya di dalamnya ini. Jadi ada batu-batuan, kemudian ada arang, kemudian ada media tanamnya. Dan ada aksesoris batunya.